Intro Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 7 weton kalacakra Yaitu 7 weton yang punya pagar gaib menurut kitab rimbon Jawa kuno Ada sebuah ajian yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa Dimana seseorang yang menguasai ajian ini Akan mampu mengalahkan lawan-lawannya yang sakti Baik dari golongan manusia maupun astral Ajian ini disebut dengan Aji Rajah Kalacakra Rajah Kalacakra dikenal ampuh sebagai tameng Untuk perlindungan diri dan keluarga Serta mampu mengusir makhluk halus Dengan cara memasangnya di tempat yang dirasa angker Oleh sebab itu, Rajah Kalacakra sering digunakan Sebagai pagar gaib untuk perlindungan diri Harta benda, rumah, tolak balak, penyakit gaib Sampai menghalau niat jahat Biasanya, Rajah ini berwujud berupa sinar Yang berbutar dan terletak pada dada pemiliknya Dihubungkan dengan kitab rimbon Jawa Nenek moyang mempercayai Bahwa ada kelahiran weton tertentu Yang memiliki pagar gaib alami atau bawaan lahir Bagi weton Jawa Yang mempunyai pagar gaib alami ini Tidak disarankan untuk dengan sengaja mengetesnya Karena pagar gaib mereka hanya akan bekerja Melalui alam bawah sadar Dan ketika keadaan sang pemilik weton Benar-benar sedang terancam bahaya Ciri-ciri weton yang mempunyai pagar gaib alami yang pertama Adalah memiliki kemampuan menolak serangan gaib Atau ilmu hitam Yang ditunjukkan kepada dirinya Meskipun hal ini tidak disadarinya Kemudian ciri-ciri weton pagar gaib berikutnya Adalah orang tersebut Bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya Terutama energi negatif Hal ini karena Energi pagar gaib Akan berbenturan dengan energi negatif Kemudian ciri-ciri orang mempunyai pagar gaib selanjutnya Adalah Jika bertemu orang dengan energi yang sama Maka Akan timbul getaran-getaran tertentu Akan timbul rasa nyaman Dan hawa dingin Atau hangat yang menyelimuti Kemudian tanda orang memiliki pagar gaib keempat Adalah sangat sulit untuk diterawang orang lain Sehingga Harus memperoleh atau meminta izin terlebih dahulu Tanda selanjutnya Apabila dilihat dengan mata batin Orang yang memiliki pagar gaib memiliki aura yang bagus Dan menyerupai cahaya halus Yang menyelimuti seluruh tubuh Tanda orang yang memiliki pagar gaib yang terakhir Adalah Jika bersentuhan dengan benda-benda bertuah Yang memiliki energi negatif Maka Secara otomatis Energi yang ada dalam benda tersebut Akan hilang Dan berikut ini Adalah 7 weton yang punya pagar gaib Yang pertama Adalah weton Sabtu Kliwon Menurut perimbun Jawa Orang yang lahir di Sabtu Kliwon Dipercaya memiliki kesaktian Sejak dilahirkan ke dunia Hanya saja Orang yang lahir di weton ini Belum sadar Belum sadar Karena mereka masih belum menemukan jati diri yang sebenarnya Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon Memiliki pagar gaib alami Oleh sebab itulah Sabtu Kliwon dapat menyerap energi negatif Dan membuangnya ke dalam bumi Dan weton yang punya pagar gaib kedua Adalah weton Jumat Kliwon Jumat Kliwon Sudah menjadi rahasia umum Merupakan hari yang sakral Di hari itu Banyak kekuatan gaib Yang dilepas ke dalam dimensi manusia Pada malam Jumat Kliwon Semua portal-portal gaib Akan terbuka Dan jika Anda melihat Langit senja berwarna merah Darah Pada sekitar jam-jam menuju maghrib Bisa dipastikan Itu Akan menjadi malam Jumat Kliwon Yang paling keramat Oleh sebab itu Ilmu kejauhan mempercayai Bahwa Bayi yang dilahirkan pada hari Jumat Kliwon Dianugerahi dengan kekebalan alami Terhadap energi-energi makhluk halus Yang pada saat itu Sedang berada pada puncaknya Kemudian weton yang punya pagar gaib Ketiga Adalah weton senenlegi Kelahiran weton senenlegi Didominasi oleh elemen kayu Yang menjadi simbol dari pertumbuhan Hal ini Akan memberikan pengaruh Berupa lahirnya energi penyembuhan alami Di dalam diri senenlegi Orang kelahiran senenlegi Juga adalah orang yang Kuat tirakat Betah begadang Dan selalu dapat diandalkan Karena Mempunyai sifat dan tanggung jawab yang besar Dengan sifat-sifat tersebut Ditambah dengan energi penyembuhan alaminya Akan memperkuat wadah spiritualitas senenlegi Sehingga Energinya Semakin meningkat Dan dapat menjadi pagar gaib Pelindung dirinya Kemudian Weton pagar gaib Urutan keempat Adalah Weton Rabu Pahing Kelahiran orang Rabu Pahing Didominasi oleh elemen api Elemen api ini Merupakan unsur terbesar Yang menyusun tubuh orang Rabu Pahing Rabu Pahing Juga menjadi siklus terbesar Dari energi langit dan bumi Perpaduan dari unsur api Dominan dan siklus energi ini Membuat Rabu Pahing Memiliki potensi Atas turunnya wahyu kebahagiaan Potensi turunnya wahyu ini Menjelaskan Mengapa Rabu Pahing Memiliki daya spiritualitas Yang besar Dan jika dikabung Dengan sifat ikhlas Dan kebaikan Maka daya spiritualnya Yang semakin besar Akan bisa membentuk Pagar gaib Bagi dirinya Kemudian Weton yang punya Pagar gaib selanjutnya Adalah Weton Mingupon Mingupon Adalah Weton Yang didominasi oleh Elemen logam Hal ini Akan turut Membentuk Karakter Mingupon Menjadi orang yang Fokus dan tenang Dalam situasi Apapun Mingupon Memiliki Cakra dasar Yang paling kuat Dibanding Weton-weton Lainnya Cakra dasar Merupakan Cakra pertahanan Diri Dan cakra Yang menjadi Pondasi Bagi cakra Ke cakra Yang lain Dengan cakra Dasar yang kuat Inilah Akan memunculkan Energi Spiritualitas Dimana Akan menjadi Benteng Pertahanan Secara gaib Bagi Pemilik Weton ini Dan kemudian Weton Pagar gaib Urutan ke enam Adalah Weton Jumat Wagi Jumat Wagi Didominasi Oleh Unsur Air Dimana Unsur Air ini Menyimpan Kekuatan Tersembunyi Yang besar Di dalamnya Tetesan Air Akan Mampu Mengikis Batuan Yang keras Seperti Bajal Sekalipun Jumat Wagi Memiliki Kekuatan Spiritual Yang besar Yang berasal Dari Kekuatan Cakranya Yaitu Cakra Mata Ketiga Selain Akan Memberikannya Perlindungan Pagar Gaib Cakra Mata Ketiga Juga Akan Memberikan Jumat Wagi Suatu Intuisi Dan Kepekaan Indra Yang Sangat Tajam Kemudian Weton Yang punya Pagar Gaib Yang Ketujuh Dan Sekaligus Yang Terakhir Adalah Weton Rabu Gliwon Weton Rabu Gliwon Memiliki Kekuatan Spiritual Yang Besar Hal Itu Disebabkan Karena Memiliki Dua Cakra Dominan Yaitu Cakra Jantung Bumi Dan Cakra Mahkota Langit Kedua Cakra Tersebut Sangat Berperan Dalam Mengatur Hubungan Antara Manusia Dengan Penciptanya Keselarasan Antara Kedua Cakra Ini Akan Menciptakan Manusia Dengan Wadah Spiritual Yang Besar Wadah Spiritual Rabu Gliwon Yang Besar Sangat Memungkinkan Timbulnya Batin Yang Besar Pula Dimana Bisa Menjadi Pagar Gaib Bagi Diri Rabu Kliwon Demikianlah Tadi Pembahasan Tentang Tujuh Weton Jawa Kala Cakra Yaitu Tujuh Weton Yang Punya Pagar Gaib Semoga Video Ini Dapat Membawa Kebaikan Dan Manfaat Bagi Kita Semua Dan Tak Lupa Kami Doakan Agar Anda Sekeluarga Selalu Di Dalam Perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Ziarobal Alamin Terima Tuhan 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 Terima kasih.